Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di channel kami Bogrep Tak bosan-bosan Kami membuatkan video tutorial Jadi Mudah-mudahan video-video kami Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Ya khususnya bagi teman-teman yang pemula Jadi bagi teman-teman yang Baru bergabung di channel kami Silahkan tekan tombol Subscribe-nya Kemudian tombol loncengnya juga Biar teman-teman tidak ketinggalan Di video-video kami selanjutnya ya Jadi channel kami ini Membahas putaran tentang Anggur ya Jadi yang berkaitan dengan anggur Kita akan buat tutorialnya ya Jadi sesuai dengan judul ya Sekarang bagaimana cara kita biar Rostok ini cepat keluar akar ya Agar akarnya cepat gondrong Oke Jadi yang perlu teman-teman ketahui Jadi media yang saya gunakan Di sini adalah media air ya Untuk menunggu sampai akarnya tumbuh Saya menggunakan media air Jadi setelah melakukan Setelah melalui beberapa Trade One Kita diamkan di air Jadi saya tidak pakai Loco Pit Ataupun Yang lain lah Oke Jadi bagaimana sih Cara menyiapkan rostoknya Saya rasa mulai dari awal sampai akhir Ada di video saya yang Sebelumnya ya Ada di sana Silahkan dicari Oke Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah Siapkan rostoknya ya Siapkan rostoknya Ini sudah saya bersihkan tadi Biar tidak terlalu panjang waktunya Di video saya yang satunya juga Sudah insya Allah sudah lengkap Sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit Sambil saya bersihkan ya Jadi teman-teman silahkan bersihkan Yang masih Tersisa ya Ini Ini saya akan depankan sedikit Oke Jadi ini Kalau kulitnya yang masih bisa kelupas Dibersihkan saja Oke Sudah Kemudian Nah disini juga banyak Kayaknya nih Tinggal teman-teman bersihkan saja Oke Jadi yang pertama Yang teman-teman lakukan adalah Kita Bentuk Di ini ya Bagian bawahnya ya Ini bagian atasnya tuh Ini bagian bawahnya Silahkan teman-teman Bentuk seperti ini ya Ini agak tajam Tapi tidak tajam dia Silahkan teman-teman Lakukan Seperti yang saya lakukan ini Kemudian nanti Kita rendam Menggunakan Air Kita diamkan pakai air ya Nah Dengan cara ini Teman-teman juga Kalau Kalau menemukan Rostok yang tua Cara Tidak langsung Teman-teman sudah bisa Membedakan Mana bawah atasnya Ini terkadang Kita temukan Rostok Yang Tidak ada Mata tunasnya Kadang Tidak tahu Mana bawah atasnya Ya Jadi Ketika teman-teman sudah Milah Terus menemukan Atas bawahnya Nah Ini bisa teman-teman Dibuat sebagai Penanda Oke Setelah seperti ini Apa yang perlu Teman-teman lakukan Oke Tinggal teman-teman Buang sedikit Tinggal teman-teman Buang sedikit Kambiumnya Nah Ini Saya usahakan Kalau bisa di zoom ya Nah Buang kambiumnya Silahkan teman-teman Mau bentuk Pakai kotak langsung Atau Mau buat seketika Bisa Ya Jadi Usahakan disini Sekitaran 4-5 Lukaan lah Yang Perlu teman-teman Buang Oke Jadi Ini saya Sambilan Sambilan kita Ngobrol ya Nah Itu saya pakai Segitiga Kelihatan kan Ya Nah Saya pakai Segitiga Nah Disampingnya lagi Saya buat Wah ini Masih ada Ini Biasanya Yang kulit Kulit tuanya Ini Bawa penyakit Ya Kalau gak Dibersihkan Yang lebih baik Dibuang aja Kalau memang Masih bisa Nah Kemudian Saya buat Lagi Disamping Oke Jadi ini Saya habiskan dulu ya Oke Jadi Begini penampakannya Nah Ini Tuh Ini bagian bawahnya Oke Kemudian nanti Kok Kayak Lucu kelihatannya Gitu kan Jadi Ini nanti Silahkan Ketika direndam Menggunakan air Nanti Cukup airnya tuh Sampai Batas kita menajamkannya Tadi Airnya gak banyak Nah ya Ininya Bekas sayatan kita ini Yang ini Dia gak Masuk rendam air Jadi disini nanti Cepat dia keluar Gambium Ya Apa namanya Cepat dia Keluar Kalusnya Nah Yang dari Dari pecah-pecahan ini Cepat dia Keluar Kalusnya ya Ini tuh Ini kalau Di media Air Dua Dua minggu itu Udah Mau keluar akar Dia Bahkan Kurang malah Dua minggu Udah 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 Bermunculan Calon-calon akarnya Udah banyak banget Nah Biasanya saya Grafting Setelah Dua minggu itu Saya grafting Sudah Oke Nah Bisa teman-teman Buat seperti ini Bisa teman-teman Buat seperti ini Saya contohkan lagi Satu ya Seperti ini Ya Tuh Tadi kan segitiga Ini kotak Bisa Oke Kita Saya habiskan dulu ya Perus saya lanjut Oke Ini Jadi gini Penampakannya itu Tadakan segitiga Ini Bersiap panjang lah Nah Tapi saran saya pakai yang Yang tadi Nih Yang pakai segitiga ini Tuh Iya Karena apa Lebih Efesien waktu kita Lebih irit Lebih cepat juga Kita kerjanya Ya Intinya disini Dari selah-selah Ini nanti Dia akan cepat keluar Akar ya Jadi Kalusnya akan Menumpuk disini Kalau kita Menggunakan media air itu Apa namanya Akarnya itu Cepat Cepat kali keluar loh Kalau kita Menggunakan media air Kemudian Dari batang kita juga Ini Petang anggur ini Tetap Tetap dia segar nih Petang di atas kita Tetap segar Jadi ini Tinggal teman-teman Oleskan Bawang Bisa Daun bawang ya Kalau ada Pakai vitamin B1 nya Bisa dipakai Saya sih Biasa pakai bawang Sama vitamin B1 Tapi kalau gak ada Pakai bawang aja Lebih Efesien Enggak ngeluarin Nggak ngeluarin dana Jadi Kalau bisa tanpa Dana Silahkan dipakai Setelah Apa namanya Seperti ini Setelah teman-teman Oleskan Dan bawang Dan bawang Atau kalau saya Pakai vitamin B1 Itu saya Diamkan Selama 6 jam Itu paling cepat Paling lama 24 jam Atau 12 jam Jadi Teman-teman tinggal Taruh di air aja Udah Airnya sedikit banget Jangan terlalu banyak Airnya sedikit Oke Jadi teman-teman Jangan ragu Ketika Airnya Terlalu banyak Kurangin aja Ya Ketika airnya Terlalu banyak Kurangin aja Oke Jadi Sesuaikan lah Dengan Sampai mana kita Apa namanya Potong tadi Oke Itu saja dari saya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh